...sebagaimana dalam kekuatan pembangunan. Dua, menjatuhkan pidana kepada petapa oleh karena itu dengan pidana penjara selama satu tahun dan membayar dana sebesar Rp25.000. Musisi jering di Fonis satu tahun penjara atas perkara pengancaman terhadap pegiat media sosial Adam Deni. Fonis tersebut dibacakan oleh Hakim Ketua Surahmat di Ruang Kusuma Atmaja 4 Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Pusat, Kamis, 24 November 2022. Pidana yang patut dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana penjara. Mengadili, menyatakan terdakwa jering telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak, sebagaimana dalam dakwaan pertama, kata Hakim Ketua Surahmat saat membacakan Fonis jering. Menjatuhkan pidana terhadap jering dengan pidana penjara selama satu tahun, membayar denda sebanyak Rp25.000.000 subsidir satu bulan masa kurungan, ucap Hakim Ketua. Masa hukuman terdakwa yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, lanjut Hakim Ketua. Fonis tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU. Sebelumnya, Jaksa IGD Eka Haryana menuntut terdakwa jering dengan hukuman dua tahun penjara dan denda Rp50.000.000 subsidir dua bulan kurungan. Sementara itu, dalam nota pembelaannya, jering membacakan tujuh poin dengan harapan bisa segera bebas. Dalam sidang Fonis kasusnya, jering didampingi oleh istrinya, Nora Alexandra. Nora terlihat tegar saat mendengarkan Fonis jering. Saat kalimat, satu tahun penjara, keluar dari mulut Hakim, Nora terlihat langsung menunduk sejenak. Jering dihukum karena telah melanggar Pasal 27 Ayat 4 Junto Pasal 45 Ayat 4 atau Pasal 29 Junto Pasal 45 B Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Terima kasih telah menonton!